Hai, hari ini bersama Tuhan yuk! Karena Kristus adalah Sang Magnet Alkitab berkata dalam kisah para rasul 10 ayat 34 dan 35 Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Kristus tidak mengenal kasta, tidak mengenal kebangsaan Ia memegangnya sebagai hak prerogatifnya, ilahi dan tidak dapat dikomunikasikan Untuk bekerja menurut kuasa dan perkenannya sendiri Penebus yang penuh belas kasihan, ia bekerja di antara semua kelas Ketika orang lumpuh diturunkan melalui atap di atas kakinya Ia melihat sekilas kesulitan yang dialami oleh orang itu Dan ia segera menggunakan kuasanya sebagai juru selamat yang mengampuni dosa Percayalah, katanya, dosamu sudah diampuni Tertulis dalam Matthew 9 ayat 2 Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata dalam hati Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus 2 ayat 7 menulisnya Betapa terkejutnya mereka ketika pikiran mereka yang tak terucapkan Dibukakan di hadapan mereka Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Yesus bertanya Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini Dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalan Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa Mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Lanjutan ayat 8-11 Kristus mengubah hubungan orang berdosa dengan Allah Dengan mengambil rasa bersalah dari jiwa yang paling dalam Orang kaya yang bodoh itu mati Dalam kekayaannya yang berlimpah Tetapi orang berdosa yang tidak berdaya itu Dibawa kepada Kristus Dan dengan menunjukkan keyakinannya Bahwa Kristus dapat menyembuhkannya Ia tidak kecewa Pikirannya yang sakit disembuhkan terlebih dahulu Dan kemudian tabib yang agung itu Menyembuhkan kelemahan-kelemahan tubuhnya Demikianlah Kristus menarik orang banyak itu kepadanya Ia sedang membentangkan kebenaran-kebenaran yang paling tinggi Pengetahuan yang dia sampaikan adalah Injil Dengan segala kekayaan dan kuasanya Sebagai penanggung dosa Dia hidup dengan segala kengerian Yang ditimbulkan oleh dosa terhadap jiwa Dan dia datang ke dunia ini Dengan pesan pembebasan Apakah kekristenan itu? Alat Tuhan untuk pertobatan orang berdosa Yesus akan meminta pertanggung jawaban Setiap orang yang tidak berada di bawah kendalinya Yang tidak menunjukkan pengaruh salib kalvari dalam hidupnya Kristus harus ditinggikan oleh mereka Yang telah ditebusnya dengan mati di kayu salib Karena Kristus adalah sang mahna Mari jalani hari ini bersama Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!